Pemirsa tekad Gibran untuk menjadi calon wali kota Solo tanpa mengenal kompromi. Gagal mendaftar melalui DPC Solo. Gibran melakukan lobby tingkat tinggi. Hasilnya, PDIP membuka pendaftaran pilkada melalui DPD dan DPP. Saya sampaikan keadaan di Solo seperti apa. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju. Ini malah akan berpotensi merusak citra Jokowi yang lahir secara egaliter dalam politik, bukan lahir dari politik dinasti. Gibran Raka Buming Raka akhirnya mendapat celah untuk masuk arena pilkada Surakarta 2020. Adalah DPD-PDP Jawa Tengah yang membukakan pintu bagi putra sulung Presiden Jokowi Dodo ini. Jalur yang ditempuh Gibran untuk maju dalam pil wakot Solo memang tidak biasa. Di lingkungan PDIP, kandidat yang berminat maju dalam pilkada tingkat kebupaten kota biasanya mendaftar melalui Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Sebelumnya, Gibran dikabarkan sempat berupaya mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo melalui DPC-PDIP Solo. Namun, ambisi politik Gibran terbentur mekanisme partai. Sesuai peraturan partai nomor 24 tahun 2017, wilayah yang perolehan suaranya di atas 24% suara dalam pemilu lalu dapat melakukan penjaringan calon kepala daerah secara tertutup. Saat itu, Ketua DPC-PDIP Solo, FX Hadi Rutiat, memjelaskan, DPC-PDIP Solo tidak membuka pendaftaran calon wali kota. DPC sudah menjaring aspirasi pengurus partai dari lima kecamatan di kota Solo dan sepakat menugaskan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai pasangan bakal calon kepala daerah kota Solo. FX Rudi sendiri yang mengantarkan surat rekomendasi DPC-PDIP Solo ke DPP di Jakarta pada 23 September 2019. Pada tanggal yang sama, Gibran baru resmi bergabung dengan PDIP dan mendapat kartu tanda anggota. Langkah politik Gibran bermula dari hasil survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Selamat Riyadi pada Juli 2019. Menurut survei, popularitas Gibran tak kalah dari calon resmi DPC-PDIP Solo yang juga petahana wakil wali kota Solo, Ahmad Purnomo. Hasil survei juga menunjukkan akseptabilitas dan elektabilitas Gibran terbilang mumpuni dan mampu bersaing dengan wakil wali kota Solo, Ahmad Purnomo, serta ketua DPRD kota Solo, Teguh Prakosa. Gagal mendaftar calon wali kota melalui DPC Solo tak membuat Gibran mundur teratur. Sebulan kemudian, Gibran menemui ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jakarta. Manuver ini menjadi wujud keseriusan Gibran bertarung dalam pilkada kota Solo. Dan hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi ke bumi. Mas, apaan aja sih tadi? Mas, ngobrol apaan aja sih? Ya, banyak hal. Banyak hal ya. Saya sampaikan keadaan di Solo seperti apa, saya sampaikan keseriusan saya untuk maju. Namun saat itu, pengamat menilai belum waktunya Gibran terjun ke politik praktis. Kata kuncinya kan adalah selama Jokowi namanya bagus, orang akan melihat bagian dari Jokowi juga memiliki peluang besar ya untuk berkiprah dalam dunia politik termasuk anak-anaknya. Tapi balik lagi, ini malah akan berpotensi merusak citra Jokowi yang lahir secara egaliter dalam politik, bukan lahir dari politik dinasti. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pada akhir tahun lalu menyatakan Gibran tidak menunjukkan minat terjun ke dunia politik. Kini, ambisi politik Gibran berpotensi menjadi persoalan dalam internal PDIP. Pasalnya, demi mengakomodasi ambisi politik Gibran, DPP-PDIP membuat surat edaran yang menunjuk pendaftaran pil kada dilakukan oleh DPD dan DPP, bukan melalui DPC. Padahal, aturan partai membolehkan wilayah dengan perolehan suara lebih dari 24 persen untuk melakukan penjaringan calon kepala daerah secara tertutup. Walau batal memprotes, Ketua DPC-PDIP Solo mengakui, baru kali ini melihat ada surat perintah pembukaan pendaftaran lewat DPP dan DPD. Sebelum memutuskan terjun ke arena politik praktis, putra sulung Presiden Jokowi Dodo ini asik menekuni dunia bisnis kuliner. Gibran merintis usaha catering bernama Cili Pari, sembilan tahun silam. Kini, Cili Pari telah melebar menjadi usaha wedding organizer, termasuk souvenir, undangan, serta foto pre-wedding. Sukses membesarkan Cili Pari, ekspansi bisnis Gibran pun merambah kuliner martabak yang dimulai pada 2015. Warung martabaknya disebut Markobar, Martabak Kota Baru. Markobar kini telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai daerah. Ekspansi bisnis kuliner Gibran tak berhenti begitu saja. Bisnis beragam minuman tradisional dengan kemasan modern, dengan label gula didirikan Gibran. Sampai jumpa di video selanjutnya.